Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dini Masak Hari ini kita akan membuat dadar gulung rose Bahan yang kita gunakan ada tepung terigu, minyak goreng, telur, susu pupuk, garam, gula, pewarna makanan, dan air matang Campur semua bahan kering jadi satu Selanjutnya, tambahkan telur, air matang, dan minyak goreng Aduk hingga adonan homogen Saring bila perlu Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian Lalu beri pewarna Selanjutnya, adonan siap didadar Untuk bahan isiannya, kita menggunakan kelapa parut, gula merah, gula pasir, garam, dan daun pandan Campur gula merah, gula pasir, dan garam Kemudian tambahkan air Masak hingga larut Masukkan daun pandan Dan kelapa parut Kemudian aduk hingga kering dan meresap Isian unti sudah jadi Selanjutnya, kita buat dadar gulungnya Potong kulit dadar gulung yang masih panas Menjadi enam bagian Tapi tidak terputus Kemudian masukkan unti Lalu lipat seperti ini Tutup semua bagian unti yang terlihat Supaya lebih rapi Tambahkan aksen daun Dari kulit dadar yang berwarna hijau Dadar gunung mawar sudah jadi Selamat mencoba Nah, sekian dari Dini Masak Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum